Iblis Sungai Telaga Jilid 47 Mendada-ada terdengar sesuatu suara di atas pengelari Tol Atain disusul dengan terlihatnya beberapa titik hitam menyambar ke arah Lohan Tiu Berbareng juga mendengung siulan keras dan nyaring, seperti tangisan iblis, sangat menusuk telinga dan menembusi hati hingga tubuh orang menggigil karenanya Bukan itu saja, titik-titik hitam itu telah membentur beberapa buah goloh hingga goloknya tiga orang pendekta terlepas dari cekalannya dan terpental jatuh Habis mana titik-titik hitam itu lantas terbang pergi Karena itulah beberapa ekor kampret Heran bahwa kampret dapat membuat golok terpental, maka itu pada itu pastilah ada sebabnya dan sebab itu bukan Lain bahwa kampret itu telah ditimpukan oleh seseorang yang tenaga dalamnya mahir sekali Seterbangnya beberapa ekor kampret itu, lagi ada titik-titik hitam seperti tadi yang menyambar ke dalam Tiu Kembali ada tiga buah golok yang jatuh ke lantai sedang si pendektaannya berkauh kesakitan dan tangannya yang kiri memegang lengannya yang kanan yang memegang golok itu Kembali tiga ekor kampret terbang pergi Kejadian itu hebat bekerjanya, Lohan Tiu menjadi kacau seketika Apapula ketika terdengar pula siulang nyaring dan menyeramkan Mendengar mana sebaliknya, Hang Kun dan Kia Win seperti mendapat semangat Lantas keduanya menyerang dengan hebat hingga di lain saat mereka berhasil menerobos kurungan Tak peduli lowongannya Tiu itu sudah lantas ditambal oleh kawan-kawannya yang di luar kalangan Pemimpin Lohan Tiu yang merasa heran segera memperdengarkan suaranya Orang pandai dari mana telah datang kemari? Kenapa kau menyembunyikan kepala menonjolkan ekor? Kenapa kau menyerang secara menggelap? Bagaimana Andia kata kau memperlihatkan dirimu? Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban Hanya setelah diulangi dengan terlebih keras Barulah terdengar jawabannya yang berupa tawa dingin berulang-ulang Kemudian barulah terdengar kata-katanya Muridku, jangan libatkan diri dengan ini rombongan keledia gundul Lepas kalian menyerbu ke dalam kamar pertapaan Gurumu hendak menempur si keledia tua Paisie Hang Kun dan Kia Win melengak Tetapi segera mereka menjawab Lantas mereka berlompat pergi menuju ke belakang Memasuki gang untuk kehoutian Kawanan pendeta hendak menghadang Sayang mereka terlambat Itulah karyanya Im Chiu Itmo yang mula-mulanya terus men menyembunyikan diri Karena sifatnya ialah menggunakan tenaga kedua murid istimewa itu Guna mengacau pendeta-pendeta dari guan seksie Dengan begitu dia juga men perang urat syaraf Sebab panah Kia Win dan Tio Yit Hiong menyerbu kuil guan seksie Yang menjadi cabang dari siau lim sie Dia girang melihat kedua murid itu bisa mengacau dengan baik Sampai ia mendapatkan mereka itu terkurung Maka juga, sampai di situ Ia menolong meloloskan mereka itu Yang terus diberi tugas lain Lebih dahulu daripada itu Im Chiu Itmo telah menghajar mati beberapa pendeta hong tian Dengan begitu dia menggunakan akal mengacaukan kedua belah pihak Hingga saatnya Pai Teta Isu meninggalkan Toa Tian Ia sengaja memperdengarkan suara nyaring buat mengejutkan orang Si Biye yaitu kacung pendeta yang menjaga chengsit menjadi murid termuda dari Paisie Sian Su Ketika dia mendengar suara itu, dia keluar untuk melihat Dia membekal pedang Dia muda tetapi cerdas Dengan mengira-ngira dari mana suara datang dia menuju ke arah suara itu lalu tiba di taman Di sini dia tidak melihat musuh Maka dia lantas mendekam, bersembunyi di antara pepohonan bunga Belum lama maka muncullah Im Chiu Itmo di dalam taman itu Dia heran yang dia tidak melihat orang Dia menghentikan tindakannya sambil berpikir Lalu dia bersiul pula terus tertawa dingin Dari tempat sembunyinya, si Si Biye melihat orang itu Seorang wanita tua dengan pakaian kuning, matanya tajam Tangannya memegang tongkat panjang Wanita itu celinguk keempat penjuru Dengan tangan memegang golok Kailo Ia lantas menyiapkan biji Tiyeliam Chu Mutiara besi yang dijadikan senjata rahasia Kemudian dengan berlompatan dia pergi ke tempat lebat Di depan wanita itu, jaraknya lima atau enam kaki Ia menanti si wanita justru melihat ke arah lain Mendadak dengan cepatnya Ia mencelat tinggi melewati semak Untuk menyerang dengan senjata rahasianya itu Dengan sasarannya ialah Tutong, Jiutong dan Tian Kat Ketiga jalan darah yang berbahaya Ketika tubuhnya turun, dia terus berjumpalitan menghampiri si wanita Buat melanjuti menyerang dengan goloknya Si Biye itu lihai tetapi ia masih terlalu muda bagi si nenek yang lihai itu Nenek itu terkejut tapi dia dapat segera berkelit mundur Hingga dia bebas dari senjata rahasia Sebab tongkatnya segera diputar dipakai Melindungi tubuhnya sedang serangan Golok dipangkis keras sampai si Biye itu kaget Sebab tangannya nyeri sebagai akibat Beradunya kedua senjata tongkat kontra golok Dan goloknya terbang pergi Ketika si si Biye menginjak tanah Dia memisahkan diri setombak lebih Sebenarnya Imciuritmo masih hendak menyembunyikan dirinya Sekarang dia terpenggok Dia jadi benci si bocah dan berniat membinasakannya Itulah jalan membungkam mulut orang Maka juga dengan tak sudi memberi kesempatan beristirahat kepada bocah itu Dia lompat menghantam dengan tongkatnya Bocah itu kaget Dia lantas menjerit minta tolong Meski begitu dia tidak diam saja Dengan cepat dia menjatuhkan diri terus berguling sejauh empat kaki Hebat serangan si wanita Tongkatnya sampai nancap tiga kaki Dan tanah munkerat keempat penjuru Imciuritmo melengah sedetik Adalah di luar dugaannya Yang serangannya gagal Hal itu menambah kegusarannya Ia mencabut tongkatnya dengan niat menghajar pula Ia melihat orang terpisah satu tombak dari ianya Si Biye itu melihat sinar mati si nenek Ia memutar tubuh dan lari pergi Nenek itu penasaran Dia berlompat menyusul terus dia menyerang Bocah itu sangat lincah Dia tersusul dan dihajar Tetapi dia masih dapat berkelit Maka dia terus diserang lagi Tetapi sampai tiga kali Tetap dia selamat Si nenek heran hingga ia berdiam Sampai ia melihat ujung tongkatnya Tercantelkan sebatang gelang emas Ah serunya kemudian Itulah gelang yang merintangi tongkatnya Hingga ujung tongkat gagal mengenakan si Bocah Pantas tadi dia merasa tongkatnya tertahan sesuatu Maka ia sekarang berpikir menerka-nerka Siapa pemiliknya gelang emas itu Ya, siapakah? Ah, mestinya ini gelang emasnya Paisie Siansu ketua Guan Sexie Pikirnya kemudian Karena ini Tidak bersangsi pula Dia membentak Paisie si kepala gundul bangkotan Kapannya kau pelajari ini Kepandayan hinagina Menyembunyikan kepala Menongolkan ekor Kenapa kau tak berani menemui orang tepat Si nenek membuka suara jumawa itu Mendadak di depan matanya Muncul dua orang pendeta setengah tua Jubahnya seragam dengan warna kuning Mukanya lebar Tangannya sama-sama bersenjatakan Sepasang liong hou kim hoan Gelang emas naga-nagaan dan harimau-harimauan Melihat gelang emas itu Maka mengertilah hitmo siapa pelepasnya tadi Hanya berbareng dengan ini Dia menjadi heran sekali Gelang emas pada tongkatnya lenyap secara tiba-tiba Tanpa dia merasakannya Hingga dia menjadi bingung Dia juga heran yang si si biaya tadi pun hilang tak karuhan Dia tidak tahu Justru liong hou si anceng muncul Justru si biaya itu lari menghilang ke dalam semak pohon bunga Kedua pendeta lantas memberi hormat kepada wanita itu Si cu, kata yang satu Si cu sudah langsung memasuki kuil dan juga telah membinasakan dan melukai beberapa saudara kami Sekarang si cu berkau-kau mengatai guru kami Apakah hartinya itu? Apakah si cu sang kaguan sesia dapat membiarkan orang berbuat begitu kurang ajar dan kejam Men membunuh orang imciwitmu sedang heran dan gusar Teguran itu membuatnya naik darah Kamu mempunyai kepandaian apa maka kamu berani begini kurang ajar Terha'aku si wanita tua demikian tegurnya Busa terbangun sepasang alisnya Kata dia, aku yang muda memang berkepandaian rendah sekali Itulah aku ketahui Maka itu aku bukanlah lawan si cu Akan tetapi walau demikian gelang di tangan kami Hendak mengajar adat kepada orang yang tidak tahu aturan sopan santunitmu mengangkat tongkatnya Dia tertawa Aku si wanita tua tidak memikir menempur segala anak muda katanya menghina Maka itu lekas kamu suruh paisiesi gundul bangkotan supaya dia muncul menemui aku Supaya dia iseng-iseng mencoba kedua rupa kepandaian ku San Imlu San Keng dan Tongkatu Olo Tung Hoat Busa tertawa Buat apa kau berjumawa begini rupa, si cu katanya Baiklah, dengan sepasang gelang emas naga dan harimau kami Si wa seng akan mencoba melayani kedua rupa kepandaian yang istimewa itu Tak usahlah si cu menganggu ketenangan guruku pendeta ini bukan cuma berkata Dia malah segera mengeluarkan senjatanya dengan apa dia mendahului menyerang Tanpa bergerak tubuh dan kakinya, Imciu Ritma menyambut serangan itu dengan tongkat Sengaja ia membuat ujung tongkat terkutungkan sepasang gelang lawan Busa terkejut buat keberaniannya musuh itu sampai pucat Tak ayah lagi dia mengerahkan tenaga Taipo Anliak Sian Keng, prasna besar Dia menggerakkan kedua tangannya menarik pulang gelangnya itu Imciu Ritma bersenyum dan kata, murid ajarannya Pai Siesi Gundul Tua ada juga kepandaiannya dia memuji tetapi dia Pun mengecek Tiba-tiba dia ingat bahwa datangnya ini ada guna membantu kedua muridnya lolos dari Lohan Tiu Supaya Pai Tai Tai Su dapat dipancing pergi dari timnya itu Maka ia lantas merubah sikapnya dari takabur menjadi sabar sekali Kata dia dengan tenang, akulah si wanita tua sengaja datang kemari Buat dengan ilmu Kusan Im Citsan Keng belajar kenal dengan ilmu silat lihai siau lim siye Karena itu kalau ketua Pai Siesi sedang bertapa Baiklah sekarang kau boleh ditahkan orang memanggil Pai Teta Isu datang menemui aku Busa dan Busa yang saling mengawasi Itulah pertanda bahwa sekalipun mereka berdua bukannya lawan setimpal nenek ini Dari itu baiklah permintaan si nenek diterima baik Dengan demikian Busa lantas berpaling kesemak pohon bunga untuk berkata dengan perintahnya Sute, lekas mengundang paman guru datang kemari Dari dalam pepohonan itu terdengar jawaban yang menghiakan lalu Tampak satu bayangan orang kecil berlompat lari ke jalan yang menjurus ke depan Im Ciu Ritmo mendapat lihat kepergiannya bayangan kecil itu Ia khawatir sebelum Pai Teta datang Busa dan Busyang juga nanti pergi ke Toatian Maka itu ia lantas perdengarkan siulannya yang nyaring itu Guna memberi isyarat kepada Hang Kun dan Kia Win Setelah mana ia kata kepada kedua pendekta di depannya itu Aku si wanita tua juga ingin belajar kenal dengan kepandayan lihai dari Lionghou Xiang Cheng Itulah tantangan kepada kedua pendekta itu Supaya mereka berdua bersama menyerangnya Tapi dia juga bukan cuma menantang Dia lantas mulai menyerang supaya si kedua pendekta tak sempat memikir lainnya Kedua pendekta itu tak menyangka orang menantang sambil terus menyerang Terpaksa, terpaksa mereka harus menyambut serangan itu Terutama pertama-tama untuk mengelakkan diri dari hajaran orang Akan tetapi belum sampai mereka bergerak lebih dahulu Mendadak Im Chiu Itmo sudah berlompat pergi terus menghilang Sebaliknya yang tampak ialah Pai Teta Isu, paman guru mereka Mereka heran hingga mereka melengat Lekas-lekas mereka memberi hormat kepada paman guru mereka itu Kemudian ketika mereka mau bicara mereka didahului si paman guru Pai Teta Isu mengeringitkan alisnya dan berkata Sutit, kita kena diakali si jahat dan licit itu Si bajingan tua sungguh cerdik paman Apakah paman tak melihat Im Chiu Itmo Bus yang tanya Rupanya dia sudah kembali ke pendopo besar Menyahut Seng paman guru Yang lebih dahulu memuji Seng muda Mungkin dia hendak membantu sepasang muda-mudi yang terkurung Di dalam barisan rahasia Lohan Tio itu Liyong Hous yang ceng melengat Bagaimana kalau kami berdua pergi ke pendopo besar tanyanya Pai Teta Isu mengjeleng kepala Sudah, tak usah jawabnya Memang tepat terkaan Pai Teta Isu Im Chiu Itmo sudah menyingkir ke pendopo besar Di mana ia membantu kedua Muridnya, sepasang muda-mudi itu Dan justru Pai Teta Isu itu berbicara Muncullah Chiyok Yau Win dan Gak Hang Kun Yang nampak sudah sangat letih Sebab mereka masih bersiap dengan pedangnya masing-masing Melihat orang muncul tanpa Im Chiu Itmo Pai Teta Isu kata kepada kedua kemenakan muridnya Kamu layani mereka secara main-main Supaya mereka dapat terlibat Aku sendiri, hendak mencari si bajangan bangkotan itu Belum berhenti suara pendeta ini Tubuhnya sudah berlompat pergi Keluar dari taman bunga itu Liyong Hou Sieng Cheng tidak sempat memikir apa-apa Gia Win dan Hang Kun sudah tiba di depan mereka Dan muda-mudi itu sudah lantas menyerang pada mereka Yang di arah dadanya Mereka menangkis sambil berlompat mundur Busa Hwesil heran Kapan ia melihat si pemuda yang ia kenali sebagai murid dari Pai Nia Ialah Tiong Yit Hiong Sama sekali ia tak dapat membedakan Yit Hiong tulang dari Yit Hiong palsu Hingga ia tidak tahu bahwa pemuda ini sebenarnya Hang Kun adanya Lantas ia menjadi memikiri peristiwa baru-baru ini di luar kota Gak Yang Di tengah jalan di mana Tiong Yit Hiong ini sudah menggunakan bubuk beracun Membinasakan dua muridnya Ia pulantas ingat keterangannya Koi itu cok penghalnya ada Tiong Yit Hiong palsu Dan sekarang Yit Hiong menyerang kemari Justru itu bus yang membentak si pemuda Murid licik dari Pai Nia Apakah sekarang kau masih hendak menipu orang dengan wajah palsumu? Mendengar suara saudaranya itu Busa menyangka pasti kepada Yit Hiong palsu Maka berdua mereka menyambuti penyerangannya muda muri itu Hingga sepasang pedang jadi bentrok dengan gelang-gelang yang berkilauan hingga terdengarlah suaranya yang berisik Sedang percikan apinya pun berpeletikan Suara nyaring memekakkan telinga Percikan yang menyilaukan mata Yang mengagetkan ialah mereka harus mundur satu tindak saking kerasnya bentrokan itu Kiao Win dan Hang Kun mundur juga Dengan sinar mata lalu berdua mereka saling mengawasi Jelas dari tampangnya hal muda mudi itu sudah letih sekali Toh mereka tetap gagah Sepasang pendeta naga dan harimau itu penasaran Dengan muka merah mereka maju pula Di waktu mereka menyerang mereka menggunakan silat gelang mereka yang diberi nama Liong Hou Hang In, Angin dan Mega Naga dan Harimau Sebaliknya kedua pendeta yang sedang panas hati telah bergerak dengan keras dan lincah Memangnya merekalah tenaga-tenaga baru Tengah muda mudi itu terdesak demikian hebat Tiba-tiba dari kejauhan terdengar satu suara nyaring dan tajam Muda mudi itu mendapat dengar suara itu Sambil memeladiri mereka memasang telinga Segera terdengar suara ulangan dari suara nyaring itu Kali ini suara itu sangat berpengaruh bagi si muda mudi Mendadak sontak lenyaplah keletihan mereka secara tiba-tiba Mereka menjadi gagah pula Bahkan mati mereka juga lantas berubah menjadi bersinar sangat tajam dan bengis Habis dua kali suara nyaring itu Tibalah gilirannya kedua pendeta mendengar seperti suara laler Itulah bukannya suara dari orang yang pertama tadi Hanya puji seng buda dan suara itu ialah isyarak dari Paisye Sian Su Yang menggunakan ilmu saluran suara Tian Leong Sian Chi yang nyanyian suci naga langit Kalau suara nyaring tadi menakuti Suara yang belakang ini lembut dan membangunkan semangat Dan suara ini menentang suara yang pertama itu Dengan demikian Tian Leong Sian Chiang jadi tengah menempur suara iblis Sang Im Chit Set Chiang dari Im Chiu Ritmo Aneh pengaruhnya kedua suara itu Kedua pendeta dan sepasang muda mudi sudah lantas berhenti bertarung Sendirinya mereka pada mengundurkan diri Yang pertama berwajah keren Yang kedua tampak tenang Kedua belah pihak sama-sama bungkam Beberapa kali mereka maju pula Untuk bertempur lagi terus mereka mundur kembali Hingga mereka seperti bermain main Mereka bergerak mengikuti nada atau iramanya Kedua rupa suara keras dan lembut itu Secara demikian diam-diam Paisye Sian Su dan Guas Nse Sia Tengah menempur ilmunya Im Chiu Ritmo yang dilatih selama 40 tahun Mereka mengadu tenaga dalam yang berupa suara Tanpa tangan-tangan mereka bentrok satu dengan lain Walaupun demikian Mereka bertempur jauh Terlebih hebat daripada Liyong Hous yang ceng kontra sepasang muda mudi itu Im Chiu Ritmo datang ke Guan Se Sia Dengan berniat melakukan penyerangan dan pembunuhan Buat memancing munculnya Paisye Sian Su Supaya nanti mereka bertemu dan bertarung selama pertemuan di Bulim Chichun Siapa tahu di sini mereka sudah mengadu kepandayan lebih dahulu Hanya kali ini, dia tak dapat sembarang mengundurkan diri Siapa mundur secara sepihak, dia bisa celaka sendiri Sesudah berlangsung sekian lama, suara keras dari Im Chiu Ritmo terdengar menjadi kendor dan kendor Hingga akhirnya dia seperti tertindih puji Seng Buddha Menghadapi Ceng Sik, kamar suci dari pendepta kepala Terdapat sebuah taman Di situ tumbuh sebuah pohon cemara yang besar dan tua Banyak dahannya dan lebat daunnya Justru selagi pertempuran luar biasa itu berlangsung Di atas pohon itu terdapat seorang yang rambutnya terlepas terurai Yang kedua biji matanya bersinar sangat tajam Sinarnya kebiru-biruan Itulah dia Im Chiu Ritmo yang lagi menggunakan ilmunya San Im Chitsut Kang Sinar matanya itu sekarang tampak kurang tenang Sembari menonggolkan sedikit kepala Kembali ia memperdengarkan suaranya yang nyaring itu Yang menyeramkan lebih hebat daripada yang semula Terang ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya secara dasyat sekali Tengah kedua gelombang suara yang keras dan lunak bertempur seru itu Tiba-tiba saja keduanya berhenti di dalam sekejap Menyusul mana sinar mencorong dari kedua matanya Im Chiu Ritmo pun menjadi suaram dan lengap disusul dengan berhentinya juga suara puji Buddha Hanya berbareng dengan itu Satu bayangan hitam kecil Tujuh atau delapan kaki panjangnya terlihat berkelebat ke arah cheng situ Kamar semedi dari kuil Akan tetapi belum lagi bayangan itu dapat masuk Dia sudah berhenti setengah jalan Bagaikan ada yang merintanginya Terus jatuh ke tanah sambil memperdengarkan suara nyaring Kiranya itulah sebatang tongkat panjang Dari dalam kamar semadi segera terdengar suara tawa disusul kata-kata ini Kau berbelas kasihan si cu tua Terima kasih Telah aku menerima pengajaranmu Si cu, kesesatan itu datangnya dari diri sendiri Maka juga baiklah si cu jangan lupa memuji Apakah yang sebenarnya sudah terjadi? Itulah pertanda bahwa pertarungan mengadu tenaga dalam sudah sampai di akhirnya Dan sang im chit set keng diperdalam 40 tahun dari itmo Kalah dari taipo anjak sin keng dari paisia siansu Tenaga dalam yang diberi nama sian leong chiang im nyanyian naga langit itu Itmo tidak sampai terluka atau terbinasa Tetapi tenaga dalamnya telah terkuras habis 8 atau 9 bagian Paisia siansu masih berbelas kasihan Kalau tidak itmo tentu telah dihajar hingga dia kehilangan nyawanya Ia masih mengharap lawannya itu sadar dan merubah kekuatannya untuk menjadi orang baik-baik Tapi itmo bertabiat keras Dia selalu mau menang sendiri Sesudah kalah mengadu suara Dia masih penasaran Dia menyerang dengan tongkatnya itu Tongkat mana kena disampok jatuh oleh orang yang dibokongnya Menyusul berhentinya pertempuran kedua jago itu Berhenti juga perkelahian di antara dua rombongan orang di dalam taman Karena herannya, mereka itu jadi saling mengawasi Im Chiwetmo berlompat turun dari atas pohon Berdiri di tanah, dia terhuyung-huyung dahulu Nafasnya pun memburu Masih dia penasaran Maka juga sambil menuding ke arah cengsit Dia berkata termoga-moga Paisye tua bangka gundul Jangan kau bergirang dahulu Lain tahun di ini hari Aku si wanita tua Akan aku datang pula guna membalas dan membayarkan penasaranku ini Ancaman itu diakhiri dengan satu suara seperti bersuit perlahan Atas mana Chiok Yao Win dan Gak Hang pun segera bertindak menghampiri ke depan bajingan itu Liyong Hou Siang Cheng tak terbengong terlebih lama pula Mereka melihat kedua lawannya bertindak pergi Mereka berlompat akan menyusul atau mereka terus merandak tubuh Mereka mendengar ini suara yang halus sekali Muridku, berikanlah mereka satu jalan hidup Maka mereka pun segera menyimpan gelang mereka Busa Hwasio berpaling ke arah kuil Kata dia, suhu, membinasakan orang jahat berarti berbuat kebaikan Untuk umum, kenapa mereka harus diberi hidup dari dalam kamar Bersema di terdengar pula suara halus ini Amida Buddha Kau mengertilah muridku, baik atau Jahat semua itu tak akan lolos dari takdirnya Karena itu buat apa kau menambah kejahatan? Biarkan mereka pergi Selagi si pendeta berkata-kata itu Im Chiu Ritmo telah mengerahkan sisa tenaganya untuk berlompat keluar dari taman kuil Buat pergi mengangkat kaki dengan diikuti Hang Kun dan Kiao Win Leong Ho Siang Cheng mengawasi ketiga orang itu pergi berlalu Hati mereka ngeri sekali Mereka bersakit hati buat beberapa adik seperguruannya yang berbinasa dan terluka Yang sakit hatinya tak terbalaskan Tak dapat mereka menentang guru mereka itu yang hatinya mulia Hingga kemudian mereka hanya dapat berdiam dan bertunduk saja Im Chiu Ritmo keluar dari tembok tengah dengan terus menuju ke gunung belakang Selekasnya dia tiba di atas Terang di dalam hati dia terkejut tak terkira Itulah sebab dia melihat lima tombak di depan dia Paetetaisu lagi berdiri sambil mengawasinya Walaupun dia sudah tidak mempunyai tenaga lagi Dia toh berlaku tenang Bahkan sembelari tertawa dingin dia kata Sungguh di luar dugaanku yang di luar kuilguan sesia ini Aku dapat bertemu dengan bapak pendeta yang mulia Selamat bertemu habis Mengucap demikian kembali jago wanita ini Memperdengarkan suara perlahan terhadap Kiao Win dan Hang Kun Mengisiki kedua muda mudi yang berada di bawah pengaruhnya itu Buat segera menyerang si pendeta tua Sepasang muda mudi itu masih sangat letih akan Tetapi mendengar perintah itu tiba-tiba mereka bersemangat pula Mendadak saja mereka seraya terus berlompat maju Hendak menyerang pendeta di depannya itu Paetetaisu tertawa Si Chu, jangankah salah paham katanya sabar Datangku kemari bukannya buat menempur kalian bertiga guru dan murid Kiao Win berpaling pada itmo Terusnya menyerang Paetetaisu Sungguh pendeta menangkis dengan satu kebutan ujung jubahnya yang gerombongan Si Chu, katanya sabar Kau telah berkelahi satu malam suntuk Kau sudah letih sekali Maka itu jangan mencari kesengsaraan lebih jauh Justru pendeta itu berbicara dengan si Nona Ga Hang Kun maju menyerang Menebas ke arah pinggang Paetetaisu tidak menangkis Karena ia lagi menghadapi Kiao Win Tubuhnya jadi berada di sampingnya penyerang Maka itu ia terus memutar tubuhnya itu Bahkan dengan berani ia memasang perutnya Untuk dibiarkan kena tertebas Hebat, pedang mengenai perut tetapi tak mempan Bahkan setelah satu suaranya ring Pedang itu terpental jatuh ke tanah sejauh enam kaki Sebab cekalannya Hang Kun terlepas sendirinya Im Chiu Ritmo terkejut menyaksikan kegagalannya kedua murid itu Ia sendiri tak berdaya Sebab ia terluka parah Tapi seorang Im Chiu Sekarang tidak lagi memperlihatkan tampang seram atau garang Sebaliknya dia tertawa Eh, anak-anak, jangan kalian sembrono demikian ia tegur Hang Kun dan Kiao Win Baiklah kalian dengari apa pengajarannya Bapak Pendeta yang mulia ini Paetetaisu memuji Seng Buda Si Chu, tanyanya, bagaimanakah dengan lukamu? Pertanyaan di luar sangkaan itu membuat Im Chiu Ritmo melengat Tak dapat ia menerka maksudnya si pendeta itu Tak usah Taesu merisaukan hati Sahutnya kemudian Aku si wanita tua masih dapat bertahan si Chu Berkata pula si pendeta Telah empat puluh tahun kau bertapa Kau sudah mendapatkan kemajuan yang tak sedikit Hanya kau masih belum menyadari apa artinya nama dan laba Kembali si wanita tua membungkam Hektometer demikian terdengar suaranya paling akhir Suara tawar Dengan sinar metu, tajam Paetetaisu menatap wanita tua itu Terus ia kata dengan kata demi kata yang terang dan tegas Si Chu, aku si pendeta tua menerima perintah dari ketua kami Buat pihak kami menyudahi semua perbuatan pihakmu Membinasakan dan melukai murid-murid kami Supaya kalian bertiga dibiarkan bebas meninggalkan kudil kami ini Cuma sedetik si pendeta berdiam Segera ia menambahkan Cuma aku si pendeta tua ingin menasehati si Chu secara sungguh-sungguh hati Hatinya yetmu menggetar Akan tetapi ia mencoba menenangi diri Selagi ia ditatap Ia membalas mengawasi Silahkan bicara Taisu katanya Paetetaisu berkata Kesesatan itu adalah perbuatan diri sendiri Maka itu aku si pendeta tua ingin memohon si Chu suka memikirkan dan menyadarinya Supaya kelak di belakang hari tidaklah sampai si Chu menyanyiakan kebaikan ketua ini Yang menjadi kakak seperguruanku yang suka membebaskanmu supaya si Chu memperoleh jalan hidupmu Selekasnya dia mengucapkan kata-katanya itu Paetetaisu segera berlalu pergi menuruni lereng itu Imciu ritmo melongo saja Coba ia tidak tengah terluka parah Pasti ia tak mau mengerti Tak puas ia dengan nasihat itu Ia telah dipengaruhi kejumawaannya Keinginannya menjadi orang pandai dan disegani Nama termasuhur dan kedudukan telah menutupi kesadarannya Dia telah dibudaki segarnya suka menang sendiri dan keunggulan yang melebihkan orang lain Demikian, seberlalunya si pendeta Dia tertawa dingin berulang-ulang untuk mengejek pendeta yang murah hati itu Kemudian ia mengulapkan tangannya Menyuruh Hang Kun menjemput pedangnya Buat mereka terus berjalan turun dari lereng itu Guna meninggalkan gunung Guansak Sye Mereka berjalan baru beberapa tombak Atau dari balik sebuah batu karang yang besar Muncul seorang wanita dengan dandanan jubah kependetaan Usianya setengah tua, tampangnya genit Pinggangnya tergantungkan sepasang golok Dan wanita itu segera menghadang di tengah jalan Gak Hang Kun terkejut selekasnya dia melihat wajah wanita itu Dia sedang di bawah pengaruh Hitmo tetapi dia masih ingat orang yang menghadang di depan mereka ini Dia hanya lupa nama orang Apa yang dia ingat adalah dia pernah roboh di bawah pengaruh bubuk diusnya Kapan Im Chiwetmo sudah melihat orang itu, dia lantas kata dingin Eh, sok mau cengci yang nikau Bagaimana kau berani main gila di hadapan si wanita tua Wanita setengah tua itu, seorang nikau Ialah cengci yang bajingan paras elok Dia tertawa geli dan kepalanya bergoyang-goyang Seumpama bunga yang bertangkai Ketika dia membuka mulutnya, terdengarlah sahutnya yang sabar Eh, perempuan tua, kau harus mengenali aku Demikian katanya Sekarang ini telah aku menukar gelarku Aku bukan lagi sepamu hanya pengmu Si bajingan es Dan sekarang aku berhadapan dengan kau Karena aku ingin menguji kepandaianku terhadap kepandaian Musan Im Chiwetmo Heran hingga ia melengat, ia lagi terluka Mana dapat ia berkelai? Sebalik kejumawaannya pengmu membuat darahnya bergolak Hatinya sangat panas Saking mendengkol ia lantas tertawa nyaring Hanya kali ini suaranya tidak berpengaruh dan menakuti seperti biasanya Sekarang ini suaranya lemah dan juga tidak lama Ia mau menggertak orang tetapi ia gagal Selekasnya ia bersuara itu Lantas nafasnya memburu keras sekali hingga ia lalu Selekasnya memegangi bahunya kiawin supaya tubuhnya tidak terhuyung roboh Pada mulanya hati pengmar menegang ketika ia mendengar suaranya ritmo itu Tetapi seluatnya itu dengan matanya yang tajam Ia mendapat kenyataan orang seperti lagi terluka parah Maka berubahlah hatinya dari Jory menjadi berani Dan tak lagi ia menunjukkan tampang centilnya Rupanya menjadi bengis dan matanya menyorong galak sekali Hai bajingan perempuan tua demikian tegurnya Bajingan perempuan mana bisa kau menyembunyikan kepada ku hal kekalahanmu di guan sasye Jika kau tahu selatan, lekaskah serahkan murid orang yang kau rampas itu kepadaku Supaya dapat aku membawanya pergi Dengan begini jadi tak usahlah kerukunan kita menjadi terganggu berkata begitu pengmu menunjuk hal kun Selama orang bicara ritmo berdiam saja Diam-diam ia mencoba meluruskan nafasnya dan mengumpulkan tenaganya juga Ia mencoba mencegah agar darahnya tak bergolak terus Kemudian ia mengawasi hal kun dan terutama kyaungin Dengan mengawasi muda-mudi itu Ia bagaikan tak mendengar kata-kata lanjutan dari si bajingan es cengciat Nikou juga mengawasi tajam pada hal kun, si anak muda yang tampan Pemuda itu tetap ganteng walaupun pikirannya tak sadar hingga dia membuatnya si bajingan wanita menjadi mengiler Pengmu ingin segera merangkul pemuda tampan itu Dengan pengmu berdiam dan itmu tidak menjawab, sejenak itu sunyilah suasana di antara mereka kedua belah pihak Hanya itmu berpikir keras bagaimana harus melayani bajingan yang menjadi saingannya itu Ia lagi terluka, tak dapat ia menggunakan kekerasan Apa akal? Karena hang kun kena dirampas pengmu itulah suatu penghinaan dan kehinaan untuknya Pasti nama besarnya bakal tercemar Asal namanya rusak, tak dapat ia berdiri pula di muka orang banyak, di antara sesama kawannya kaum sesat Ada satu hal yang dikhawatirkan imciuritmo, semo atau pengmo biasanya bertiga Sebagaimana julukan mereka ialah hang gewe asanmo, tiga bajingan dari luar perbatasan Kalau sekarang muncul pengmo, siapa tahu kedua kawannya tak berada di tempat yang berdekatan Satu pengmo sudah tak dapat dilawan, bagaimana lagi apabila datang dua saudaranya itu? Hiatmo Hweshyo dan Temmoto Jin tidak dapat dipandang ringan Itmu mengawasi wanita di depannya yang lagi terseng semoleh ketampanannya hang kun Diam-diam tetapi dengan disengaja ia batuk untuk perlahan Pengmo sadar mendengar suara batuk itu, kulit mukanya menjadi merah Lekas sekali telah muncul nafsu birahinya Maka lantas dia mengawasi tajam pada ritmo Bagaimana, eh tegurnya? Apakah kau tak suri minum arak hutangan hanya lebih suka menenggak arak doang? Hari ini aku, pengmo mau mendapat bagianku ritmo tidak menjawab pertanyaan orang Dia hanya mengalihkan itu Aku heran akan hang gewe asemmo, demikian katanya Kenapa sekarang cuma muncul pengmo, satu nikau? Aku imciu ritmo, walaupun aku tengah terluka ingin aku belajar kenal dengan kepandainya semmo bertiga Jadilah perlu supaya nanti di dalam pertemuan bulim cip cundil in busan, dapat kita mengambil keputusan Pengmo cerdas dan licik, mana ia tak dapat menerka maksudnya ritmo itu Maka ia tertawa dan kata, kau mau maksudkan kedua saudara seperguruanku Mereka berdua berada di atas Mereka tengah menikmati kota dan hutan di sana, di sebelah dalam Bajingan tua, kau taulah diri sedikit itmo menahan sabar Oh, kiranya hiat moho shio dan temmo tojin, kedua orang lihai itu juga takut menemui aku demikian katanya Pengmo menjadi panas hati, alisnya terbangun, matanya mencelak bengis Jika kau bertemu dengan kakakku yang tua, hiat moho shio sukar dijamin yang darahmu tak akan bermunkratan katanya sengit Imciu ritmo menggerakkan kepalanya hingga rambutnya turut bergerak juga Aku si orang tua tak memiliki apa juga katanya Dengan sesungguhnya ingin sekali aku bertemu dengan hiat mo Apakah yang aku takuti pengmo tak puas, ia pun berkata nyaring Mungkin kakakku yang kedua temmo tojin menyukai jantungmu untuk dikorek Dikeluarkan guna dilihat-lihat warnanya putih atau hitam Pengmo tidak tahu bahwa dengan caranya itu itmo sedang mengulur waktu Segera diam wanita tua ini tengah mengerahkan tenaga dalamnya guna menyembuhkan lukanya Dengan perlahan-lahan dia berhasil membuat lukanya sembuh Sebagai seorang licik telah dia memikir semakin lama dia mengulur waktu Semakin baik untuknya Asal dia sembuh Itmo pun berlaku cerdik Apalah yang dikatakan pengmo tak diakhiraukan Sedangkan dia biasanya pemarah Mukanya mudah menjadi merah padam Bahkan dia dapat bersenyum dan tertawa Sebenarnya memang ada niatku memberi kau jantungku kepada kakakmu yang nomor dua itu katanya sengaja Hanya itu aku tidak tahu kakakmu menginginkan itu atau tidak dia hening sebentar untuk meneruskan Hari ini aku si wanita tua sangat beruntung karena aku tidak bertemu dengan hiatmu dan temmu Dengan demikian maka bebaslah aku dari ancaman darahku bermunkratan dan jantungku dikorek keluar untuk dilihat warnanya Aku justru bertemu kau, wanita tua hingga kita jadi berhadapan wanita dengan wanita Hingga pertemuan ini tak merugikan siapa juga Hahaha alisnya pengmo terbangun Eh, kau dengar tidak tegurnya Bukankah barusan telah ku katakan supaya muridmu kau serahkan padaku Supaya dengan begitu dapat aku beri jalan hidup pada muridmu melengat Tak ia sangkat bahwa orang menimbulkan pula hal yang ia telah halihkan itu Tapi ia lekas bersenyum Kata ia, aku si wanita tua bukannya tak ikhlas memberikannya Cuma aku pikir, aku memberikannya padamu juga tak ada gunanya Pengmo heran dengan jawaban itu Sejenak ia pun melengat Lalu dia tersenyum dan kata, tak dapat aku diperdaya kau Dia toh seorang pria, kenapa dia boleh tak ada gunanya berkata begitu Dia melirik tajam pada hangkun Sinar matanya menunjukkan bahwa dia sangat mengilir terhadap si pemuda Itmu tertawa Aku si orang tua, aku juga seorang yang telah berpengalaman katanya Dahulu hari lakon asmaraku melebihi lakon asmaramu sekarang Dahulu itu, asal aku menemui pria yang tampan Hatiku lantas goncang keras dan semangatku seperti terbang pergi Bajingan ini berhenti bicara secara tiba-tiba Terus dia berdiam saja Sebenarnya pengmo sangat tertarik hati mendengar kata-kata orang itu Asal ada soal asmara, tak peduli itu sebenarnya soal nafsu birahi Lantas saja dia menjadi sangat gembira Maka juga, dengan tak sabaran dia lantas bertanya Bagaimana, eh, murid priamu itu apakah dia telah kehilangan tenaga laki-lakinya? Dia pula, benarkah dengan sendirinya, pengmo nampak kurang gembira? Puasitmu melihat rupa orang itu Ia mengerti yang kata-katanya telah memberi pengaruh Maka terus ia main komedi Sahabatku, sabar demikian katanya Buat apa tergesa-gesa? Kau tahu, bicaraku si wanita tua belum sampai di akhirnya Pengmo menggertak gigi Dia tak sabaran Perempuan tua tegurnya Urusan asmara dahulu Hari itu baiklah ditangguhkan dahulu Apa yang aku ingin ketahui sekarang ialah apa benar dia perlu? Aku minta kau bicara secara jujur Ritmo berpikir keras Inilah saat yang mendesak Kalau ia menjawab hang benar pelu Hangkun pasti tak akan dibawa pergi Kalau ia menjawab Sebaliknya pengmo dapat menjadi gusar dan ia dapat dimarahi Itulah berbahaya Bagaimana kalau mereka bertiga diserang nenek cabul itu? Ia lagi terluka parah Tak sanggup ia melawan wanita itu Kalau hangkun dibawa lari saja Pasti sudah ia bakal mendapat malu Tapi dasar cerdas Tiba-tiba ia mendapat pikiran Muridku ini Kata ia sambil mengangkat kepalanya Dia sedang muda dan gagahnya Kalau kau mendapati dia Kau pasti bakal merasa puas luar biasa Cuma, pengmobukan main tertarik ketampanannya hangkun Yang ia khawatir ialah pemuda itu Tak memiliki tenaga kelelakiannya Sekarang ia mendengar Itmo mengatakan Si anak muda gagah sekali Girangnya bukan kepalang Tapi, mendengar kata-kata cuma dari si bajangan di depannya Mendadak hatinya menjadi bimbang Seketika juga ia menjadi tak sabaran pula Hingga dia maju menghampiri Itmo Untuk berkata keras Bajangan tua, jangan kau jual lagak pula Lekas kau bicara matanya pengmo terbuka lebar Sinarnya bengis Selama itu Kiawin dan Hangkun berdiam saja Mereka mendengari pembicaraannya Kedua bajingan tua itu Tetapi mereka tak mendengari apa-apa Inilah sebab keduanya Tengah dipengarungi Taisyang Hoan Huntan Pilk lupa diri Yang mereka diberi makan oleh Itmo Berdua mereka cuma bengong mengawasi Itmo saja Pengmo mengerutkan alis, matanya mengawasi Itmo Ia heran orang tidak menjawabnya Hayo, kau bicaralah desaknya Apa mungkin muridmu itu berhati keras Seperti Liu He Ehwi di zaman dahulu Yang tak gentar akan soal asmara Aku tak percaya ada pria yang lain dapat lolos Dari genggaman ku Itmo tertawa-tawar Muridku ini bukannya suhengku Liu He Ehwi sahutnya Dia juga bukan telah kehilangan tenaga kelaki-lakiannya Dia hanya makan obat Taisyang Hoan Huntan dari si wanita tua Dengan demikian, hilang sudah kecerdasannya Karena itu, mana dia dapat mengerti urusan asmara pengmo melengak Mulanya berdiam terus, dia tampak murka Matanya mendelik pula Aku tak perdulikan muridmu itu ada gunanya atau tidak Katanya kemudian sengit Hari ini dia bertemu denganku Hendak aku bawa dia pergi Hendak aku mencobanya Kata-katanya ditutup dengan tubuhnya Si bajingan bergerak Agaknya dia hendak mengajukan diri Buat memegang Hang Kun buat diseret pergi Itmo berpikir keras Selama memperdayai wanita itu Diam-diam ia sudah mencoba terus mengerahkan tenaga dalamnya Lekas sekali ia telah memperoleh kemajuan Maka itu sampai Disitu ia dapat berpikir Aku merasa kesehatanku sudah pulih banyak Bersama kedua muridku Kami ada bertiga Mustahil aku tidak dapat lawan kepadanya Sedikitnya kami dapat mundur teratur Selam itu Itmo pun heran Ia masih belum juga melihat munculnya Hiatmo Hoshio dan Temmoto Jin Dua anggota lainnya itu dari Hang Gwe Asemu Mereka itu biasanya tak pernah memisahkan diri Dan tadipun Pengmo mengatakan bahwa Kedua saudara angkatnya itu berada berdekatan Di mana adanya mereka itu berdua? Apakah mereka lagi menyembunyikan diri? Ah, peduli apa mereka itu pikir Imciwitmo kemudian Sendirnya nyalinya menjadi besar pula Pengmo maju lebih dekat pula Orang tetap tak menjawabnya Kau harus tahu diri tegurnya pula Kau harus tahu selatan Mari dengan baik-baik Tak serahkan muridmu Supaya persahabatan di antara kita Tetap terjamin Netmo berlaku sabar sekali Orang setelol dia Percuma aku serahkan dia Padamu sahutnya Maka itu aku pikir Lebih baik kau memberi muka kepada aku Si perempuan tua Supaya kita tetap bersahabat Hatinya pengmo tergerak juga Mendengar kata-kata orang itu Ia ingat kalau Itmo tidak tengah terluka Sulit buat ia menempurnya Mungkin ia kalah seurat Sekarang bagaimana ia harus bertindak? Itmo agaknya membalas Tak dapat aku sudah saja Pikirnya lebih jauh Daging tinggal di caplok saja Lantas pengmo mengawasi tajam kepada Hangkun Sekian lama Barulah ia berpaling kepada Itmo Ia bersenyum, bersenyum licik Terus dia kata Bajingan tua Kau benar juga Memang kita kaum sungai telaga Baik di gunung maupun di air Ada saatnya buat kita saling bertemu Baiklah, bajingan tua Aku dengar kata-katamu Kita saling mengalah Untuk melindungi kerukunan kita Kelak di belakang hari Cuma, bajingan tua Kau harus menerima baik dahulu Satu permintaanku Lega juga Itmo mendengar orang berubah sikap Aku kagum yang kau dapat melihat selatan Sahabatku, katanya Sekarang tolong coba beritahukan aku Apakah permintaanmu itu Itulah permintaan yang sangat sederhana Sahupengmo, si bajingan es Kau bagi aku sedikit obat Pembunah piltais yang hoan huntan Supaya aku dapat menyadarkan muridmu itu Supaya dengan demikian dapat aku pinjam dia selama satu bulan Itmo melengak Itulah permintaan yang diluar dugaannya Mana dapat ia memberikan obat pemunah itu? Mana dapat ia meminjamkan halkun? Apapula buat satu bulan? Apa dayanya sekarang? Agaknya pertempuran tak dapat disinkirkan Selagi berpikir keras Itmo memandang ke sebelah depan Sambil mengangkat kepalanya Ia mengawasi heran di atas tanjakan Di lareng di depannya itu Ia melihat cahaya Matahari Ketika itu sudah siang Sebab seng pagi telah lewat sekian lama Sunyi di sekitar mereka Cuma angin bertiup halus dan burung-burung kecil berterbangan Parasnya si bajingan tunggal berubah dengan cepat Dari tenang ia menjadi bersungguh-sungguh Menjadi tegang Dengan tawar dia berkata kepada si bajingan es Bagaimana sahabat andia kata Aku si wanita tua tidak suka memberikan obat pemunah kepadamu Dengan begitu Itmo sudah mengambil keputusan akan apabila perlu mengadu tenaga dan kepandayan Lalu terjadi hal diluar dugaan Pengmu, yang tadinya selalu bersikap keras Mendagak saja bersenyum dan tertawa Telah aku menerka bahwa tak nanti kau sudi memberikan obat pemunahmu itu katanya Tapi tak apalah Aku pengmu, aku pun telah membuat obat pemunah yang dapat memusnahkan obat Tais yang huang huntan buatanmu itu berkata begitu Si bajingan mengawasi lawannya Jika kau memberi pinjam muridmu pada ku buat lamanya satu bulan maka di belakang hari pastilah persahabatan kita dapat dilanjuti seperti sedia kala ia menambahkan kemudian Pergi pulang, pengmu tetap menghendaki murid orang itu Imciuritmu tertawa nyaring Tak lagi diajari seperti semula tadi Jika aku tidak sudi memberikan muridku itu, kau akan berbuat apa tanyanya seperti menantang Parasnya pengmu menjadi merah padam, matanya bercahaya jahat Kalau begitu, jangankah sesalkan pengmu telengas sahutnya keras Begitu lekas ia berkata, begitu lekas juga pengmu menyerang Ia menggunakan tangan kirinya dan sasarannya ialah dada orang Tetapi serangan itu gertakan belaka Serangan benar-benar adalah susulan tangan kanan yang menuju ke buah pinggang Imciuritmu juga menjadi seorang bajingan yang lihai dan telengas Dia sudah berpengalaman di dalam pertempuran Tidak mudah dia kena dijual Dia tidak menangkis Hanya dengan gesit sekali dia memutar tubuh sambil berkelit tiga kali Sebaliknya, menyusuli kesulitan itu Tongkat panjangnya dikasih bekerja guna membalas menghajar Dia menggunakan jurus silat Sis Mirono menggebuk adi Dia tidak menyerang cuma satu kali Hanya dimulai dengan ujung yang satu Diteruskan dengan ujung yang lain Mengenai atau tidak mengenai Ia membalas dan serempak Pengmu terperanjat sebab dua-dua serangannya gagal Lebih-lebih setelah tongkat panjang berkelebat ke arahnya Untuk menyelamatkan diri Terpaksa dia menyingkir sambil berlompat tujuh tindak Kalau tidak tongkat yang panjang Ia pasti bakal menegur juga tubuhnya Sebab serangan tongkat dilakukan dengan luar biasa cepatnya Selekasnya pengmu lolos dari serangannya Baru saja orang berdiri tatap muka Imciwitmo sudah mengasih dengar siulannya yang nyaring yang terkenal itu Atas mana Hangkun dan Kiawen yang semenjak tadi berdiri dalam saja Lantas maju sambil menggerakkan senjatanya Menghampiri si bajangan es guna dikepung bersama Pedang mereka berdua menikam berbareng Pengmu terkejut Itulah ia tidak sangka Guna menyelamatkan diri Dia berkelit dengan jurus silat tiat poan kio Jembatan papan besi Hingga tubuhnya melengak rata Kedua ujung pedang lewat di atas perut atau dadanya Dia kaget berbareng mendongkol Maka juga selekasnya dia bisa bangkit berdiri Dia lantas membalas menyerang dengan berjing krak lompat Menendang berbareng kepada muda mudi itu Itulah jurus silatnya yang diberi nama Wanyontulie Kaki Burung Mandarin Kiawin dan Hangkun terkena pengaruh obat Tetapi ilmu silatnya tak terganggu seperti ingatan atas syarafnya Maka juga ketika didepak itu Keduanya dapat menyingkirkan diri dengan sama-sama berlompat mundur Habis mendepak itu Pengmu berlompat untuk berdiri Karena selama menendang itu Kedua tangannya menekan tanah Sebab tengah melengak tadi Kedua tangannya itu diteruskan diturunkan Sekarang, setelah bangun berdiri dengan cepat Ia menyambut Kinato Sepasang goloknya yang tergantung di pinggangnya Oleh karena hatinya panas Tanpa ayal pula ia maju menyerang dalam gerakan Sepasang walet terbang berbareng Ia menyerang pula kepada dua-dua Hao Kun dan Kia Win Karena mana Sepasang goloknya dilancarkan ke kiri dan kanan Sepasang anak muda itu berani Keduanya lantas menangkis Untuk seterusnya melakukan perlawanan Hingga bertiga mereka menjadi bertarung Hingga pedang-pedang dan golok-golok Tak hentinya berkelebatan menikam dan menebas Menyambar ke bawah Di dalam sekejap itu Orang bagaikan berkelahi untuk mati dan hidup Im Ciu Ritmar menyaksikan kedua pembantunya turun tangan Dia jari terhadap pemboh Maka dia mengajukan muda-mudi itu Walaupun demikian dia masih memikir menghawatirkan kedua muridnya itu nanti kalah dari bajingan itu Ia berdiri di angdi dekat mereka Siap sedia dengan tongkat na Sembari menonton dia memikirkan bagaimana ia harus turun tangan guna merebut kemenangan Ia ingin menyelak maju selekasnya datang kesempatannya Dengan sepasang goloknya Pengmu benar-benar lihai Walaupun demikian untuknya ia melayani dua orang yang urat syarafnya terganggu Jika tidak Tidak nanti dia dapat melayani Kiawin dan Hongkun Yang mempunyai masing-masing ilmu pedangnya yang istimewa Selainnya cahaya pedang berkilauan Percikan api pun sering bermunkratan dan suara beradunya pedang dan golok senantiasa mendatangkan suara berisik Sekian lama itu, mereka masih selalu berimbang Itmo memasang meta Tidak cuma terhadap medan pertempuran Kadang-kadang dia melirik ke sekitarnya karena Ia khawatir akan munculnya si bajingan lainnya Saudara-saudaranya Pemo Setelah bertempur sekian lama itu tanpa hasil Pemo lantas memikir buat menggunakan bubuk biusnya Ia pula mengawasi Hongkun Ketampanannya yang membuat hatinya goncang Ia suka menggertak gigi sekira gatal sendirinya Hongkun tidak menghiraukan yang orang selalu mengimplangnya Selagi urat syarafnya terganggu itu Dia tak kenal akan asmara Dia tetap berkelahi dengan keras Sampai satu kali mendadak pedangnya meluncur Secara sangat membahayakan Pemo Hingga si bajingan es terkejut dan repot Membela dirinya Hingga Pemo penasaran sekali Belum juga ia bisa membekuk anak muda Walaupun ia sudah mencoba Pelbagai macam ilmu silatnya Di akhirnya likat atau tidak Ia memikir terpaksa Ia mesti minta bantuannya Temo dan Hiatmo Dua orang saudaranya Maka itu selekasnya ia sudah mengambil keputusan sembelari berkelahi itu Sekonyong-konyong Ia memperdengarkan siulannya yang nyaring Siulan yang berupa isyarat Suaranya itu satu pendek dua panjang Iramanya mirip burung jenjang menangis Atau bajingan memekik-mekik Sebenarnya sejak dinggero taisan Di tengah jalan Hang Gwe Asemmo sudah melihat Imci Wormo bersama-sama Kyaowin dan Hang Kun Selekasnya melihat Hang Kun Hatinya Sekmo tergiur bukan Nguin Terima kasih telah menonton